Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudhi Latif mengundurkan diri. Hal ini dia sampaikan lewat akun Facebooknya. Benar, Yudhi Latif mengundurkan diri, kata kasat gasus Widodo Eka Cahyanai. Yudhi Latif hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Begitu pula para dewan pengarah BPIP. Namun lewat akun Facebooknya, Yudhi menulis panjang soal pamitannya itu. Saya mohon pamit, segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain. Itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati. Titik, seperti gelembung-gelembung di laut berasal. Mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali, tulis Yudhi lewat akun Facebook Yudhi Latif 2. Yudhi bercerita tentang awal pembentukan badan itu yang dimulai dari unit kerja Presiden Pembinaan. Ideologi Pancasila, kemudian bertransformasi jadi BPIP per Februari tahun 2018. Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas. Adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan, ujar Yudhi. Terima kasih telah menonton!